Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video aku kali ini aku akan membuat resep yaitu sus isi mayo simak ya musik 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 tadi untuk semua bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap berserta dengan takarannya disini aku menggunakan bahan untuk kulit susnya bahan sayuran dan juga bahan isian dagingnya jadi simak ke video berikutnya pertama akan aku tumis untuk isian dagingnya jadi panaskan minyak lalu tumis bawang bombay hingga layu selanjutnya masukkan untuk daging ayamnya tunggu hingga daging ayamnya setengah matang masukkan untuk wortelnya tambahkan garam, merica dan juga gula pasir nah disini aku menggunakan sedikit gula pasir sebagai penyeimbang rasa karena aku tidak menggunakan MSG masak ayam hingga airnya menyusut lalu setelah itu dinginkan tambahan untuk bahan sayurannya aku menggunakan mayonaise ada mayonaise pedas serta mayonaise tidak pedas daun selada tomat yang sudah dipotong telur rebus lalu ketimun selada yang sudah dipotong-potong juga serta daging ayam yang sudah dimasak ini adalah bahan untuk kulit daripada susnya jadi aku menggunakan air tepung terigu pro sedang telur margarin atau butter juga garam panaskan wajan atau panci anti lengket dengan menggunakan api sedang cenderung kecil masukkan atau masak air tambahkan juga untuk margarin lalu tambahkan garam dan masak hingga air mendidih dan juga margarinnya larut nah setelah airnya mendidih lalu matikan api kompornya setelah api kompornya kita matikan lalu masukkan yaitu tepung terigu dan aduk hingga tepung terigu tercampur semua dengan bahan-bahan yang kita panaskan dan setelah tercampur semua nyalakan apinya masak kurang lebih 3-4 menit saja lalu angkat dan dinginkan jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak ada kerak setelah adonan dingin lalu siapkan pengaduk atau boleh dimixer nah aku tidak aku aduk dengan manual tapi aku aduk dengan menggunakan mixer pastikan untuk adonannya benar-benar sudah dingin lalu masukkan untuk telurnya satu per satu mixer hingga tercampur rata atau aduk dengan menggunakan mengaduk manual juga bisa hingga semua tercampur rata lalu siapkan plastik segitiga dan masukkan adonannya ke plastik segitiga plastiknya gunakan dua yang lapisan pertama itu akan kita kasih spluit agar nanti saat menyemprotkan adonannya berbentuk bagus untuk cetakan pie-nya terlebih dahulu olesi dengan margarin lalu semprotkan adonan seperti ini kalau tidak ada boleh langsung disemprotkan ke loyang kalau sudah selesai aku semprotkan seperti ini jika tidak ada cetakan pie boleh langsung ke loyang tapi terlebih dahulu loyangnya dioles dengan margarin lalu oven dengan suhu 180 derajat dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit sesuaikan dengan karakter dari oven kalian masing-masing setelah 20 menit dinginkan untuk kulitnya baru setelah dingin keluarkan dari cetakan nah ini sudah aku keluarkan dari loyang atau cetakannya dan sekarang saatnya kita menyiapkan untuk isiannya itu campur ada ketimun daun selada yang sudah aku potong halus lalu daging ayam dan wortel yang kita masak tadi lalu tambahkan untuk mayonesnya disini aku menggunakan mayones pedas dan yang tidak pedas jadi sesuaikan dengan selera kalian aduk lalu siap untuk kita masukkan ke dalam susnya kulit susnya akan aku gunting untuk susnya aku menggunakan gunting khusus makanan ya kalau tidak ada boleh menggunakan pisau tapi untuk hasilnya lebih rapi dengan menggunakan gunting tambahkan untuk daun seladanya daun selada yang utuh lalu di atasnya tambahkan sayuran yang sudah dikasih mayones dan daging ayam lalu juga tomat serta telur repus yang sudah dipotong lakukan hingga semua sus selesai selamat menikmati nah ini kesemuanya sudah selesai jadi satu adonan atau satu resep tadi jadi 18 sus selamat mencoba buat sahabatku semua di rumah terima kasih sampai ketemu kembali di resep resep aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati